Hai, sajian bunda kali ini mau masak menu yang sederhana, simple dan murah meriah tapi tentu saja rasanya tetap enak ya teman-teman saya mau bikin tempe tahu sambal kecap boleh banget dicobain saat kita lagi mager atau lagi tanggal tua ya oke yuk langsung saja kita masak disini saya punya setengah papan tempe dan 3 buah tahu sebelum digoreng saya mau potong dan belah dulu tempenya saya mau tempenya agak tipis supaya nanti garing saat digoreng dan supaya nanti bumbunya tuh gampang meresap kita kerat-kerat tempenya untuk tahunya saya belah-belah bagian atasnya seperti ini tapi jangan sampai putus supaya nanti saat kita goreng bisa merekah gitu ya tahunya kalau sudah selesai sekarang saya mau bikin bumbu untuk rendamannya 1 sendok makan bumbu racik instan untuk tempe goreng lalu tambahkan air secukupnya kita aduk perlahan sampai bumbunya larut setelah bumbu larut kemudian masukkan tempe dan masukkan juga tahunya rendam dulu beberapa saat sebelum kita goreng lanjut sekarang kita panaskan minyak secukupnya lalu kita goreng tempe dan tahunya jangan lupa kita balik-balik saya mau goreng tempe dan tahunya ini sampai agak kering nah sekarang tempenya sudah matang dan garing seperti ini saya mau angkat dulu tempenya untuk tahunya ini saya biarkan dulu beberapa saat lagi biar garing dan ini tahunya sudah mulai garing hasilnya bagus merekah seperti ini lalu angkat dan tiriskan sisakan sedikit minyak saya mau goreng dulu bahan sambalnya 1 genggam rawit campur 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah lalu kita goreng sampai layu setelah cabai bawangnya layu kemudian pindahkan dalam cobek tambahkan sedikit garam lalu kita ulek bahan sambalnya saya hanya ulek kasar saja sambalnya seperti ini sudah cukup kemudian tambahkan kecap manis secukupnya atau sesuai selera kalian saja ulek kembali dan ratakan kalau sudah rata seperti ini kita pinggirkan dulu kemudian kita tata tahu dan tempenya supaya lebih segar saya tambahkan sayur selada dan timun terakhir jangan lupa beri perasan jeruk nipis kita ratakan bumbunya oke selesai sudah masakan kita kali ini tahu tempe sambal kecap praktis dan gampang banget ya bikinnya dan tentu saja ini enak banget rasanya oke selamat mencoba untuk bahan dan bumbu lengkapnya sudah ada di deskripsi semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di next video selamat mencoba